Kalau Mas Yudi sendiri Apa sih yang didapat dari disini mas AA ini Kalau dari perspektif saya Saya lebih Lebih luas Memandang hidup Jadi Dalam artian itu Dengan mengandeng para Teman-teman disini itu Seolah-olah itu Membukakan hati saya Bahwa ternyata Masih banyak teman-teman yang perlu dibantu Terutama yang Menurut kita berkebutan khusus Tapi menurut setelah saya mengetahui Sebenarnya Mereka sama dengan kita Pada kesempatan kali ini Narasumber kita Dari salah satu peserta Australia Awards Indonesia Yang diperakarsai oleh Mas Yudis Ada Mas Nurul Yakin Selamat sore Mas Selamat sore Kabar gimana? Alhamdulillah baik Baik ya Perjalanan dari rumah ke sini gimana Mas? Alhamdulillah Lancar ya? Lancar Gak kena hujan? Gak? Gak kena Mas Nurul Yakin ini anggota Australia Awards Indonesia Mas Nurul Yakin ini anggota Australia Awards Indonesia Peserta Peserta Iya Dan amit ya Mas Nurul Yakin salah satu penyandang di disabilitas Yang ada di Kabupaten Bondowoso Alamat mana Mas? Alamat Tang Siluetan Wonosari Bondowoso Tang Siluetan Dan kebetulan di Wonosari Di desa Di desa Tang Siluetan Kedamatan Wonosari Disitu ada berapa orang Mas? Pesertanya Yang dari Tang Siluetan ini? Kalau yang dari Tang Siluetan cuma satu Satu ya? Satu saya sendirian Dan kemudian banyak juga pelatihan yang diikuti Namun sebelumnya Sebelum masuk disini Mas Yudis Kesehariannya ngapain sih? Mas Yudis Eh Mas Yudis mohon maaf Sampai lupa nih Mas Nurul Yakin Mas Nurul Yakin Kesehariannya Kan masih sekolah Masih sekolah Kelas Kelas dua sekarang Yang mengikuti pelatihan itu kelas satu Kelas satu SMK SMK sekarang? Kelas dua Kelas dua SMK SMK Oke Dan salah satu Yang menjadi penanggung jawab Mas Nurul Yakin ini Dari Dinsos Ada ya tentunya ya? Dan yang sekarang ini Mas Yudis Yang memprakarsai Australia Awards Indonesia Banyak sekali pelatihannya ya Mas ya? Banyak pelatihannya Pelatihan apa aja dulu? Tentang cara sensor Sensor dan WhatsApp 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 teknoprenor Tanya Dua berarti ya? Iya Dua Yang pertama tadi? Tentang IoT Tentang sensor Apa itu? Maksudnya ngapain? Ngapain aja itu di sana? Itu kalau Itu belajar sensor Kayaknya Sentor gitar Sama sensor suara Yang dipelajari di IoT Manfaatnya? Manfaatnya itu Macam-macam ya? Macam-macam Oke kayaknya Ntar lagi Mas Yudis Sambil damping ini Di samping Mas Nurul Yakin Mas Nurul Yakin Selama disini Ada gak Apa tuh? Semacam Kedisiplinan Yang harus Lebih Diperbaiki lagi Dari Mas Nurul Yakin Ada gak? Ada Apa tuh misalnya? Misalnya kayak Kedisiplinan Tentang Kayak sehari-hari gitu Disiplinan Tentang Menjaga Kayak amanat Solat gitu Kayak Apa ya? Mempelajari yang Hal yang Tidak tahu itu Contohnya? Contohnya kayak IOT 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 itu Pertama kali Kayak apa Tidak tahu Setelah mengikuti? Setelah mengikuti Kok kayaknya Ini bagus gitu Pengen Kalau ada Pengen belajar lagi IOT IOT Seseru apa sih Mas? Itu Biasanya Kalau lampu kan Contoh Sejahannya Itu lampu Lampu Kalau lampu Tidak di Dikasih Alat IOT Itu Kayak apa ya? Pakai sakral Pakai Gini Matikan dan hidupkan Oh masih ada saklarnya Kalau Kalau di Anukan sama IOT Itu apa ya? Pengen belajarannya Lewat IOT Itu kan Bisa ditepuk Atau Apa Kemajuan teknologi juga Berarti ya Mas Teknologi 4.0 4.0 Wah Ini Saya masih jauh nih Masalah ilmu Diteknologi Mas Nurul Yakin Kayaknya udah Sejauh apa nih Diteknologi Selain itu Apa lagi Mas? Selain lampu-lampu itu Kalau Kalau IOT Itu Macem Banyak Macem Di bidang Pertamian Ada Bajar Kalau IOT Di bidang Apalah Kayak Kebidangan Itu ada Oke Dan Mas Nurul Yakin Masuk di dalamnya itu ya Mas saya pengen tau nih Mas kesehariannya Mas Nurul Yakin Sampai salah nama lagi Mas Nurul Yakin Kesehariannya Kayak bangun Bangun tidur Itu jam berapa? Bangun tidur itu kadang Nggak Nentu Kalau bisa Apa ya Kalau sekolah itu Biasanya bangun pagi Kalau nggak sekolah Bangun siang Kadang sering terlambat siang Gara-gara kadang Nonton bola gitu Oh suka bola juga Mas Nurul Yakin Misalkan nih Ada kegiatan sekolah ya Kegiatan sekolah Bangun pagi jam berapa? Paginya itu jam berapa? Kalau bangun pagi itu biasanya Jam Subuh itu Subuh udah bangun ya Subuh udah bangun Dan Mas Nurul Yakin Muslim ya Sholat tentunya ya Sholat setelah itu Lanjut ke sekolah Lanjut ke sekolah Sekolah itu biasanya Jam 6.30 Atau jam 6.40 Baru berangkat Soalnya deket Dari sekolah itu Ke rumah saya deket Berapa langkah itu Mas? Sekitar 30 meter aneh 30 meter aneh Oke Nah Mas Nurul Yakin Ada dua kan tadi IOT IOT ya Salah satunya Kecanggihan teknologi itu ya Yang kedua apa tadi? Lupa saya Mas Yang kedua itu Technoprenorship Technoprenorship Entrepreneurship 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 itu ya jualan Jualan? Iya jualan Oh usaha ya Kalau di sekolah itu namanya PKK Oke Business Tentang business itu Kalau di sekolah Oke Kalau yang kemarin-kemarin Terakhir apa itu yang dilakukan Dari yang kedua ini? Apa? Kalau yang terakhir Yang di Yang di workshop itu Yang di workshop itu Ah yang di workshop Itu kalau yang terakhir itu Kalau gak salah Membuat projek Projek kayak storyboard itu Semacam storyboard Apa itu? Kayak buat projek Projek apa tadi? Projek Apa ya? Oh ada contohnya ini? Boleh saya lihat Mas? Ada gak? Ini agak bisa dibuka Oh siap-siap Gak apa-apa Gak apa-apa Itu kalau judulnya Lampu Pintar Lampu Pintar? Lampu Pintar Hampir sama tadi Sama yang pertama dong? Iya Hampir sama ya? Tapi lebih ke Bisnisnya Atau usahanya Dijualkan itu ya Mungkin ya? Iya Kira-kira sudah lengkap Atau masih ada yang Harus diminta Dari Mas Nurul Yakin Ke Mas Yudis Fasilitas-fasilitasnya Entah alat atau bahan Kalau alat sih Masih ada yang kurang Masih ada yang kurang Tentang ilmunya Masih kurang Oh ilmunya yang kurang Ini Tapi gak mau bahas Berapa hasil Satu yang kemudian Di sini ada Berapa peserta? Kalau pesertanya Kayaknya 20 Banyak berarti ya? Banyak Sudah kemana aja Kalau Mas Nurul Yakin? Kalau saya Pertama kali ikut Pertama kali ikut? 2022 2022 Oke Hampir satu tahunan ya Iya Udah kemana aja tuh? Apa? Mas Nurul Yakin Udah kemana aja Selama mengikuti pelatihan Cukup di rumah aja Atau mungkin harus Ke salah satu gedung Yang ada di Bundawasa Atau kemana tuh? Atau ke sekolah-sekolah? Kalau di sekolah-sekolah Mengikuti acara Ya Tidak? Ada di sekolah Cuma acaranya Kalau di sekolah Acara Kameramen Apa ya? Kayak Fotografi gitu Oke Selanjutnya nih Mas Nurul Yakin Eh Mas Nurul Yakin Sampai mau lupa lagi nih Mas Mohon maaf ya Di bang Pandu lagi Yakin ya? Oke Mas Yakin Mas Yakin Suka duka Selama di sini Australia Award Indonesia Suka dukanya sih Sukanya dulu boleh Atau dukanya dulu boleh Sukanya tuh Apa ya? Banyak temen Banyak temen Oke salah satunya itu Apalagi Dukanya itu Apa ya? Kayaknya kurang Otang kali Ikut pelajar Masih malu-malu mungkin ya Sama kayak sekarang nih Mas Yakin ya? Suka Iya Oke Terus Masa itu aja Sukanya sama dukanya Sukanya banyak temen Apalagi itu Mas? Ada gak? Mungkin ilmu-ilmunya bertambah Iya Salah satunya itu lagi ya Dukanya ada lagi gak dukanya? Entah mungkin harus Saat mengikuti pelatihan ini Harus menyewa motor dulu mungkin Mungkin Atau gimana? Gak ada ya? Kalau Rumahnya sih apa ya? Hmm Ke tempatnya Ke tempat acaranya itu Ke tempat acaranya Kenapa itu? Perjalanan dari rumah Mas Yakin Mungkin ke tempat Ada jalanan rusak atau apa Ada kendalaan Soal kendalaan Hmm Dan biasanya sering dijemput Mas Yakin Biasanya Sering dijemput Sering dijemput memang ya Yang ada di dalam Australia World Indonesia ini Yang memprakasai Yang menjalankan Mas Yudi sendiri ya Iya gitu Jadi Sebelumnya saya jelaskan Asal-asal dari Siap Proyek ini ya Jadi Kebetulan ini saya dapatkan Karena Sebelumnya saya pernah mengikuti Workshop Tentang startup ekosistem Di Australia World Indonesia Ya Kerjasama Antara Australia World Indonesia Dengan Indonesia tentunya Saya mendapatkan pelatihan Di Di Australia Ke beberapa University Nah Kemudian Secara satu apresiasi Dari peserta workshop itu Kami Siapa saja yang ikut Di peserta workshop itu Itu bisa Untuk menuliskan Atau mengejutkan Proposal tentang kegiatan-kegiatan Sosial Yang ada di Indonesia Karena latar belakang saya Saya berasal dari Bunda Woso Saya menulis Proposalnya itu Pelatihan atau workshop Internet of Things Atau IOT Dan 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 Openership Di Kabupaten Bunda Woso Untuk para Defable Jadi Pesertanya Itu adalah Para Defable Nah Kemudian Kami bekerjasama Dengan Dina Sosial Dinas Komunfo Berusaha untuk mencari Peserta Yang menurut kami Sesuai dengan kriteria Akhirnya Kurang lebih Ada sekitar 20 Peserta Dan Kami melakukan workshop itu Nah Dari beberapa Peserta workshop itu Ada Peserta Yang kami anggap Itu baik Dan Kami beri apresiasi Kurang lebih nanti Ada sekitar 3 peserta Termasuk Mas Menurut Yakin Kemudian Sekarang Mas Harifi Nanti Ada juga Peserta yang lainnya Dan salah satu Apresiasi Dari Peserta yang kami Anggap baik itu Kami beri Ini Fasilitas Untuk Memperkenalkan Diri Dan juga Memberikan Pesan Kesan Dan pengalaman Melalui podcast ini Kurang lebih seperti itu Mas Oke Mas Yudis ini Nyebutkan tadi Kriteria Defable Berarti Tidak sembarang Bisa masuk Iya Betul Karena pelatihan Interrupting itu kan Pelatihan IT ya Jadi harus Mampu Baca tulis Kemudian Mampu Mengoperasikan Komputer Kemudian Mampu Secara Paca indera itu Mampu Menyerap Materi Dengan baik Salah satu Perseratannya Seperti itu Selain Ini ya Selain Harus Dengan memiliki Keterbatasan Fisik ya Semacam Difable ya Sebelumnya Dan juga Harus beberapa Keteria yang lainnya Ya Bisa baca tulis Bukan Mohon maaf Bukan Tuna Netra Dan Tuna Rumu Kurang lebih seperti itu Kriterianya Seperti itu ya Oke mas Ini yang Selanjutnya Ini yang ditanyakan Tentang Ijinnya ini Termasuk Proposal tadi kan Iya Itu sulit Atau gimana tuh Untuk tebus Terusnya aja Susah Karena Karena yang ngajukan Lumayan banyak Yang ngajukan Lumayan banyak Kemudian Mungkin salah satu Kenapa Tembus Itu mungkin Karena mengangkat Bodowoso ya Bodowoso adalah Daerah yang Secara Sosial ekonomi Itu kan Menengah Agak menengah Kebawah lah ya Kita Bicara Realistis aja ya Mungkin salah satunya Dan memang Di proposal itu Salah satu Perseratannya Harus mengangkat Daerah-daerah yang Marginal Kurang lebih Seperti itu Ya mungkin Karena itu juga Ya syukur Alhamdulillah Akhirnya lolos Mas terkait Ke anggotanya nih Sebelum ke Mas Nur Arif Terkait Organisasi Ataupun Apa ya Semacam divisi-divisi Yang ada Di sini Jadi gini Saya Waktu itu Mengikuti Workshop Di Australia Itu Mengajukan Atas nama Usaha saya Jadi Waktu itu Australia Itu memanggil Para pelaku Bisnis Rintisan Atau Yang dikenal Waktu itu Adalah Sarah Digital Memanggil Para Founder Ataupun Para pelaku Sarah Digital Untuk Mendaftar Di Workshop Itu Karena Workshopnya Judulnya Adalah Startup Ekosistem Jadi Bagaimana Belajar Tentang Ekosistem Startup Atau Usaha Rintisan Di Australia Dari situ Akhirnya Saya mendaftar Mengatas Namakan Founder Dari Usaha saya Kemudian Usaha saya Itu adalah Di bidang Teknologi Saya beri nama Gains Teknologi Nusantara Lokasinya Di Mondawoso Akhirnya Saya mendaftar Akhirnya Setelah Melalui Berbagai macam Seleksi Akhirnya Saya lolos Dan Di Jakarta Dan di Beberapa Kota Lainnya Di Australia Seperti itu Oke Saat Memberikan Materi Atau Semacam Indukasi Pada Difadil Itu Gimana Itu Ini Pengalaman Tersendiri Buat kita Waktu Itu Kami Sempat Di interview Sama Australia World Indonesia Sama AI Seingkatannya AI Apakah Anda Punya Pengalaman Berinteraksi Dengan Difable Terus Sengaja Saya Tidak Nah Terus Gimana Anda Menjalankan Waktu Ini Kemudian Akhirnya Saya Menjawab Bahwa Saya Akan Merangkul Atau Bekerjasama Dengan Mahasiswi Atau Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa PLB Yang Ada Di Universitas IKIP Jember Atau Argo Pro Jember Sekarang Namanya Universitas Argo Pro Jember Saya Menggandeng Para Mahasiswa Ini Untuk Bisa Melakukan Sosialisasi Dan Interaksi Karena Mahasiswa Ini kan Belajar Bagaimana Berinteraksi Dengan Para Difable Nah Teman-teman Yang ada Di Sini Itu Sebagian Adalah Mahasiswa Dari PLB Tadi Pendidikan Luar Biasa Yang Membantu Saya Untuk Workshop Tadi Jadi Selain Kami Memberikan Materi Kami Juga Memberikan Pendamping Atau Mengajak Pendamping Yang Dari Mahasiswa PLB Supaya Bisa Bisa Lancar Jadi Kan Kadang Menurut Kami Kami Seperti Ini Kami Coba Berikan Fasilitas Itu Sekarang Mas Arif Dari Tenggarang Kalau Mas Nurul Yakin Tadi Udah Setahunan Di Aai Kalau Mas Arif Sama Sama Ya Barengan Berarti Ada Kesan Kesan Yang Apa Yang Menarik Atau Bahkan Yang Apa Yang Perlu Ditambahi Mungkin Ya Kalau Menurut Mas Arif Gimana Selama Disini Lancar Lancar Sajakan Selama Menjadi Beserta Alhamdulillah Lancar Dan Membantu Para Pengguna Disabilitas Membantu Dalam Hal Apa Ya Teknologi Maupun Percaya diri Gitu Kalau Dari Masing Setiap Orang Punya Keahlian Masing Kalau Mas Arif Apa Keahlian Usaha Di Usaha Itu Ya Mas Arif Teman-temannya Gimana Maksudnya Di Aai Baik 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 Semuakah Alhamdulillah Baik Semua Tidak Ada Yang Saling Menjatuhkan Semua Itu Yang Harus Satap Dijatkan Jadi Persaudaraannya Memang Sangat Erat Sama-sama Saling Membantu Ada Contohnya Enggak Apa Salah Satu Contohnya Mungkin Mas Arif Enggak Bawa Pulpen Dipinjem Teman Mungkin Misalnya Kesulitan Dalam Perjalan Dibantu Selain Mas Yudis Di sana Siapa Yang Ikut Berperan Di dalam Para Mahasiswa Terus Ada Lagi Dari NPCI NPCI Nasional Paralimpic Semacam Organisasi Nasional Yang Mengkoordinir Para Komunitas Difable Di Indonesia Dan Salah Satunya Itu Ada Perwakilan Dari Kami Juga Menganding Dari NPCI Kabupaten Bodomoso Saya Lupa Nkatanya NPCI Itu Nasional Paralimpic Apa Gitu Bukan Secehnya Saya Lupa Indonesia Cabang Kebondomoso Sebelum Ke Mas Yudis Kalau Mas Arief Apa Si Yang Didapet Disini Selama Mengikuti Selain Kesenangan Apa Apa Mungkin Apa Ada Semacam Barang Barang Mungkin Ada Yang Diterima Oleh Mas Arief Bisa Mengetahui Sistem Sistem Yang Ada Di Teknologi Itu Ilmu Berarti Ya Ada Alat Yang Harus Dipersiapkan Sendiri Ini oleh Mas Mas Alat Dan Bahan Misalkan Saat Melakukan Atau Akan Melakukan Praktek Praktek Disiapkan Semua Disiapkan Disiapkan Semua Berarti Tinggal Pakai Aja Tinggal Oke Tinggal Praktek Aja Kalau Mas Yudi Sendiri Apa Yang Didapat Dari Ini Mas Ini Dari Workshop Ini Kalau Saya Jadi Kan Dari Perspektif Saya Saya Lebih Lebih Luas Memandang Hidup Jadi Dalam Artian Itu Dengan Mengandeng Para Teman-teman Disini Itu Seolah-olah Itu Membukakan Hati Saya Bahwa Ternyata Masih Banyak Teman-teman Yang Dibantu Terutama Yang Menurut Kita Berkebutan Khusus Tapi Menurut Setelah Saya Mengetahui Sebenarnya Mereka Sama Dengan Kita Sama Sama Saja Kita Gak 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 Bedanya Cuma Mungkin Untuk Di Indonesia Kesempatan Yang Mereka Dapatkan Tidak Seperti Kita Yang Dalam Artian Menurut Tanda Kutip Kebanyakan Orang Bila Normal Mungkin Karena Itu Mungkin Jadi Kita Semacam Mencoba Untuk Memberikan Kesempatan Seluas Mungkin Kepada Barat Teman-teman Ini Karena Mereka Saya Lihat Itu Dari Beberapa Teman-teman Peserta Itu Banyak Sebenarnya Ada yang punya potensi luar biasa Apapun itu Di bidang apapun itu Akhirnya Ada yang potensinya tiba-tiba keluar Gitu kan Lautanya Ketipat Dan itu Disitu Kami Dan Saya berbadi berpikir Bahwa Ternyata mereka ini Sebenarnya Sama Seperti kita Punya potensi Juga Cuman Mereka Kurang aja Diberi kesempatan Atau mendapatkan kesempatan Seperti layaknya Kita Nah Disitu Akhirnya Saya kan Semakin membuka Mata Membuka hati Juga Gitu kan Bahwa Teman-teman Yang seperti ini Yang Seharusnya Diprioritaskan Karena Mereka Punya potensi Yang Yang harusnya Dibantu Diberi kesempatan Dibantu Untuk Dikembangkan Lebih seperti itu Mas Yudis tadi Nyebutkan Apresiasi Kepada Tiga Babel Salah satunya Ada Mas Nur Yakin Mas Nor Arifin Apa sih Prestasi Dari ketiga ini Mas Jadi gini Mas Kami melaksanakan Workshop gitu ya Workshop AYOT Itu Dan Workshop Techno Partnership Jadi Di Workshop Techno Partnership Itu Kami mengundang Pak Muis Pak Muis Ini dekan Dari Perguruan Tinggi Di Jember Salah satu Perguruan Yang ketentuan Penyandang Difable Juga Tapi Luar biasa Sekali Bapak Asrul Muis Ini Walaupun Secara Kebutuhan Khususus Tidak Tidak Mau Diperlakukan Layaknya Para Difable Maunya Diperlakukan Seperti Orang Orang Normal Dan Disitu Terus Menginspirasi Kami Kami Juga Waktu Itu Sekarang Jadi Dekan Salah Salah satu Dari Dua Workshop Ini Tadi IOT Dan Tidak 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 Setelah Mendapatkan Materi Kami Challenge Para Peserta Ini Untuk Membuat Suatu Proyek Kecil-kecilan Jadi Membuat Solusi Inovatif Tentang IOT Yang Kemudian Dikembangkan Ke Rencana Bisnis Atau Bisnis Plan Nah Dari Situ Membuat Kemudian Dipresentasikan Kami Mengundang Juri-juri Dari Dinas Sosial Dinas Kominfo Menjadi Juri Mana Dari 20 Peserta Ini Dari Presentasinya Dari Ide-idenya Itu Yang Menurut Mereka Adalah Inovatif Jadi Penilainya Bersifat Objektif Karena Juri-jurinya Kami Ambil Dari Luar Dari Dinas Dinas Ini Kemudian Disitu Dihasilkan 300 Terbaik Nah Tadi Beberapa Yang kami Undang Kesini Itu adalah Peserta Yang menurut Kami Anggap Baik Secara Umum Karena Sudah Dimilai Dengan Para Juri Dari Dinas Sosial Dinas Kominfo Seperti Itu Jadi Dulu Mungkin Mas Harifin Yang ingat Dulu Ngapain Inovasinya Bikin apa Dulu Ngapain Ngasih ingat Ngasih ingat Ngasih ingat Adal Setahunan Nih Baru Setahunan Apa Dulu Yang Presentasi Dulu Ada Masih Videonya Youtube Youtube Content Creator Ya Content Creator Dan Gimana Setelah Dengan Berjalannya Waktu Masih Terus Masih Lanjut Yang penting Satu Konsisten Betul Nggak Mas Arifin Mas Arif Nah Ini Sekarang Sukadukanya Dari Mas Arif Apa Sukanya Bedakah Dengan Mas Murul Yakin Sukanya Apa Disini Apa Karena Sering Dapat Bantuan Mungkin Dari Mas Yudis Selalu Dikasih Ongkos Mungkin Atau Apa Bisa Kepul Bersama Dan Menambah Ilmu Oke Kalau Dukanya Apa Nggak 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 Kalau Melihat Masyarakat Di Bondowoso Menurut Mas Arif Gimana nih Terhadap Di papan Baik-baik Aja Atau Masih ada Nggak Sedang Sedang ya Tengah-tengah Berarti ya Ada Mas Anugrah Rizki Putra Di Sapa Rizki Rizki Memang Dari Semakin Saya Beda Angkatan Kalau Saya 2015 Kalau Mas Rizki 2016 2016 Kejuruan Apa tuh Multimedia Multimedia Sekarang sudah Hangus Jadi DKV Apa itu Desain Komunikasi Visual Sudah Diganti Berarti Ngikuti Berarti ya Ngikuti Sebenarnya Beberapa Beberapa kali ini Pernah Proyek bareng Sama Smakensa Sama Zenius Education Dari Jakarta Oke Jadi Makanya dari Mas Rizki Selalu update Juga ya Di sekolah Sana ya Apa kabar Teman-teman Di sekolah Mas Alhamdulillah Baik-baik Itu Kalau kabar Terbaru Ya banyak Sudah nikah Kalau Mas Rizki Alhamdulillah Sudah 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 punya Anak Mas Rizki Masih hamil Semoga sehat Terus Mas Rizki Ini Mengikuti Pelatihan AAI Dan Prestasi apa sih Yang Maksudnya Inovasi apa nih Yang dikeluarkan Mas Rizki Di sini Di Waktu Pas Apa ya Workshop Di situ Saya punya Inovasi Jaket Apa ya Yang terinspirasi Dari Iron Man Jadi Iron Man itu kan Kayak Mau keluar Panas-panas Apa Pakai baju besi Itu Gak sumu Gak apa Saya punya Inovasi Punya Jaket Yang Itu anti Panas Jadi bisa Suhaikan Dengan Apa ya Suhu di luar Jadi kalau Suhu di luar itu Panas Menyentuh Beberapa Derajat Celsius Nah itu Sudah Kayak Ada hasilnya Gitu mas Oke Itu dari besi juga Bahannya Bukan Dari kain ya Iya cuman Terindikasi Dengan itu Bisa Otomatis Bisa manual Jadi Bisa Kayak yang Manual lu Pake aplikasi Kalau yang Otomatis itu ya Sudah Ngikuti Suhu Itu dah Yang di luar Tentunya Di Produksi juga Maksudnya di Perjualbelikan juga Kan Iya cuman Masih ini Masih Menjadi inovasi Karena Menunggu Apa ya Investor Oke Kalau Mas Rizky Sudah berapa lama Di Aai Setahun juga Iya Tahun kemarin Tahun kemarin 2022 Iya Awalnya Saya Ditawari Sebenarnya Saya gak punya Basic Yang Bener-bener IOT Banget Basic saya Di Apa ya Produksi Apa Industri Kreatif Cuman Saya punya Keterlarikan Yang sangat Mendalam Terhadap Teknologi Jadi Penasaran Akhirnya ikut Jadi Pengen tau Basic-basicnya Akhirnya Ya Kenal Sampai sekarang pun Masih Diajak Sama Beberapa Dosen Dari Ikip Itu ada Ada Apa itu Ada Itu Saya diajak Untuk membuat Perpustakaan Yang memberdayakan Teman-teman Disabilitas Jadi Disana itu Dirancang Sedemikian Rupa Seperti Akses Jadi kayak Tangga Itu Disiapkan Untuk Orang yang Pakai Kursi roda Terus Kalau misal Untuk Pengisian Buku tamu Itu kalau Untuk orang yang Tunanitra Sudah ada Robot Sendiri Sudah Apa ya Segala macam Segala macam Teman-teman Disabilitas itu Terbantu Disana Kebutuhan yang mereka Butuhkan Ada Ada disana Jadi Memudahkan mereka Seperti itu Oke Kita sekarang balik Di Aai nya Pertama kali Daftarnya gimana Pertama kali Itu Diajak juga Direkomendasikan Oleh salah satu Dinas Perusahaan Dinas Dinas Sosial Akhirnya Ya saya Ikut Gratis Gratis Ya Seperti itu Oke Kayak Keseharian Sebelum masuk Disini Dan setelah Di Aai ini Beda enggak Apanya itu Kesehariannya Kegiatan-kegiatan Oh ya Ada yang mungkin Harus dikorbankan Atau apa Kalau Untuk Aai Ya saya Tetap Kayak Punya Inovasi-inovasi Itu ada Mas Cuman Saya tidak Tidak Berkecimpun Disitu Untuk di Dunia pekerjaan Ataupun Di lainnya Soalnya Untuk Kesana Saya masih sedikit Channel Untuk di Aai nya Maksudnya Di IOT nya Oke Terus Teman-temannya Di Aai Gimana Kalau menurut Mas Arief Maksudnya Ini Mas Rizky Penyelenggara Dari Penyelenggara Dulu Itu Saya Cukup Memberikan Kesan Jadi Tetap Semangat Untuk Mengadakan Event Seperti ini Kalau bisa Setiap Tahun Untuk Apa ya Menunjukkan Bahwa di Bondo So ini Banyak Orang-orang Yang Apa ya Yang mampu Untuk bersaing Di bidang itu Oke Kemudian Di Aai Semacam Kalau menurut Mas Rizky Sendiri Fasilitasnya Sudah Termasuk Memadai Atau Masih Ada yang Perlu ditambah Kalau Untuk Itu Mungkin Masukan Dari saya Mungkin Untuk Pencarian Ini ya Pencarian Bisa dibilang Talent ya Atau Atau apa ya Peserta 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 itu Lebih Dimatengkan Lagi Soalnya Saya Saya Lihat Waktu Acara itu Kan Menginap Di hotel Dan Saya Ngobrol-ngobrol Sama Beberapa Perserta Itu Mungkin 60% Itu Masih Masih Kurang Ini Kurang familiar Dengan IOT Yang diajarkan oleh Aai ini Jadi Jadi Mungkin Untuk Riset Riset Untuk Pencarian Peserta Mungkin Lebih Ditingkatkan Lagi Yang Bisa Didapatkan Di Aai ini Sebenarnya Apa sih Apakah Goalsnya Atau Tujuannya Bisa Sampai Go Internasional Atau Apanya Tujuhnya Si Yang Pasti Ya Jadi Untuk Go Internasional Iya Jadi kan Ya Setiap Orang Pasti Punya Mimpi Dan Menurut Saya Dengan Inovasi Yang Dipunyai Teman-teman Bukan Cuma Saya Itu Sudah Cukup Bagus Jadi Kalau Itu Sudah Tercipta Alat-alat Kayak IOT Yang Sudah Dikonsep Sama Teman-teman Itu Ya Saya Rasa Indonesia Bakal Lebih Ya Mungkin Setiap Tahunnya Satu Persen Lebih Maju Oke Masih Cuma Satu Persen Mas Rizki Ini Bisik-bisik Ada Gajinya Enggak Mas Rizki Disitu Ada Apa Uang Pembinaan Ada Cuma Mungkin Enggak Bisa Disebutkan Menyal Oke Siap Terakhir Mas Pesan-pesan Buat Teman-teman Entah buat siapa Boleh Terakhir Ini Kalau Bicara Dengan Tema ini Ya Jangan Jangan Pernah Minder Jangan Pernah Minder Dalam Dalam Punya Kekurangan Apapun Jangan Pernah Minder Tetap Semangat Karena Mesipun Kita Apa ya Belum Menguasai Akan Hal itu Itu Masih Bisa Dibelajari Bisa Dibelajari Jangan Jangan Patah Semangat Tetap Percaya Proses Terima 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 Terima